Yo what's good, balik lagi bareng saya Chris Topper di channel Kalau Saya Gadget dan ini seperti biasa yang kita akan mereview sebuah laptop dengan sejujurnya tanpa di endorse oleh brand manapun dan seperti spoiler kita hari minggu kemarin, hari ini kita akan bahas lagi laptop yang menggunakan Intel Core generasi ke-12 ini adalah MSI GF66 dan kali ini dia sudah pakai RTX 3060 jadi berbeda dengan generasi 12 yang kita review sebelumnya, dua laptop ada MSI juga dan juga ROG yang keduanya masih pakai RTX 3050 nah gimana kencangnya laptop ini sekarang, kita langsung aja bahas tapi sebelumnya kita nonton video yang terlebih dahulu oke langsung aja ini adalah MSI Katana GF66 12UE karena dia sudah menggunakan prosesor Intel generasi ke-12, tepatnya Intel Core i7-12700H dibekali juga dengan kartu grafis RTX 3060 serta operating system Windows 11 dan harga laptop ini ada di Rp22.199.000 serta garansi selama 2 tahun oleh lanjut kita ngomongin desainnya ini masih sama persis seperti MSI Katana GF66 seri-seri sebelumnya yang dimana ini sedikit mengecewakan ya dimana kalau dia sudah pakai prosesor generasi terbaru sih kita berekspektasinya dia bisa refresh lagi masalah desainnya supaya kelihatan lebih baru dan lebih kekinian gitu lah ya untuk dimensinya sendiri ada di 35,9 x 25,9 cm dengan ketebalan 2,5 cm serta bobotnya di 2,25 kg jadi untuk skor desain keseluruhan kita bisa berikan skor 7 poin untuk layarnya juga sama persis dia menggunakan bezel yang cukup tebal di bagian bawahnya lalu untuk ukuran layarnya di 15,6 inch dengan resolusinya Full HD 1920 x 1080 aspek rasio 16 banding 9 panelnya IPS level anti-glare dengan kalah gambut 45% anti-AC atau sekitar 60-an persen sRGB dengan tingkat kecerahan layar di 270 nits berdasarkan display HDR test dan untuk refresh rate layar ini ada di 144Hz jadi untuk skor display kita juga bisa berikan skor 7 poin untuk portnya dia standar aja terdapat 1 buah USB Type C 3.2 yang masih Gen 1 jadi cuma bisa untuk data transfer aja dan untuk lengkapnya kalian bisa lihat di video berikut ini sementara itu untuk fiturnya dalam segi konektivitas dia sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan juga Bluetooth 5.2 lalu untuk teknologi yang berkaitan dengan audio dari laptop ini terdapat Nahimic Soundtree teknologi dan lengkapi juga dengan MSI audio boost lalu terdapat software MSI center seperti biasa untuk kalian mengatur segala hal terkait performance di laptop ini dan terakhir ada teknologi Dynamic Boost 2.0 itu berbasis AI untuk mengatur performa CPU dan GPU jadi meningkatkannya saat dibutuhkan kira-kira itu kayak Nvidia Optimus dan ini tampilan webcam nya dengan 720px dan 30fps kualitasnya masih cukup bagus walaupun noise nya masih kelihatan tapi setidaknya dari gambarnya masih terlihat cukup jelas dan terdapat shutter juga untuk webcam nya dengan function F6 langsung akan ke detect dan untuk ngedetect lagi ya agak delay sedikit tapi masih dibilang cukup aman lah jadi untuk skor fitur keseluruhan termasuk dari port nya kita bisa berikan skor 7,5 poin karena terdapat sedikit improvement dibandingkan dengan seri GF66 yang biasanya sekarang kita bahas performance nya mulai dari prosesor terlebih dahulu dan untuk detail nya kalian bisa lihat di sebelah sini dia menggunakan Intel Core i7-12700H dengan 14 core dan konfigurasinya itu 6 performance core dan 8 efficient core dengan total thread di 20 thread lalu base clock speed nya 2,3 GHz dan boost nya 4,7 GHz untuk performance core nya dan fabrikasi prosesor ini di 10nm Intel 7 dengan electric case 24MB dan TDP prosesor di 45W lalu untuk pengujian performance nya sendiri kita lakukan di mode performance tentunya R15 kita dapatkan skor di 2575 CB lalu R20 single core nya di 694 poin jadi dia udah sampai di 600an lalu untuk multi core nya sendiri di 6585 poin sekali lagi ini angka yang tinggi banget lalu kita lakukan looping sebanyak 10 kali untuk R20 multi core nya untuk menguji konsistensi performance dari prosesor ini dan kita dapatkan rata-rata di 6188 poin dengan suhu rata-rata core prosesor ada di 84 derajat celcius sedangkan maksimum nya nyentuh di 97 derajat celcius kalau kita bandingin sama GF66 yang kita review di bulan Maret kemarin yang sama-sama menggunakan Intel Core i7-12700H juga kenaikan R15 itu sekitar 100 poin untuk R20 multi core nya dia naik juga hampir di 1000 poin dan performa cooling nya masih sama lumayan baik juga dia bisa menokrak performance tapi dengan menjaga suhunya itu tetap stabil walaupun gak bisa dibilang adem tapi seenggaknya dia gak jadi lebih panas dibandingkan yang sebelumnya selanjutnya untuk performance rendering menggunakan blender untuk CPU render nya kita dapatkan 2 menit 40 detik hasil ini 20 detik lebih cepat dibandingkan dengan seri GF66 yang sebelumnya untuk RAM bawaannya dia 16GB dual channel DDR4 sayangnya masih belum DDR5 dengan speed nya di 3200MHz sedangkan untuk storage nya menggunakan SSD NVMe PCI dengan kapasitas 512GB dan untuk kecepatannya sendiri read nya di 3617MB per second sedangkan read nya di 3367MB per second ya ini cukup disayangkan dia masih belum pakai SSD generasi keempat tapi paling gak dia udah pakai generasi ketiga yang speed nya udah di 3000an yang itu kencak banget kita lanjut bahas soal graphic card nya dia menggunakan dual graphics dengan integratif nya Intel RS SE Graphics G7 sekarang yang diklaim performa nya itu udah setara dengan Nvidia MX350 sedangkan untuk dedicated nya menggunakan RTX 3060 6GB 192 bit dengan TGP nya di 105W lalu untuk performance rendering video sendiri menggunakan Adobe Premiere video 1 menit 4K cut to cut tone by effect dan single layer laptop ini mampu mencatatkan waktu di 1 menit 41 detik sedangkan untuk rendering 3D menggunakan blender GPU rendernya dapat di 43 detik selanjutnya untuk performa dari simulasi gaming menggunakan 3D Mark untuk test time spike dan skor di 8321 poin sedangkan untuk fast track nya di 18971 poin ini poin nya meningkat drastis dibandingkan dengan GF66 yang pakai RTX 3050 tentu aja karena RTX 3060 ini punya TGP lebih tinggi dan kapasitas VRAM yang lebih besar juga sehingga performance nya bisa jadi lebih ngebut selanjutnya untuk stress test dia udah lolos dengan angka di 98% yang tinggi banget suhu CPU ratatanya di 74 derajat celcius saja sedangkan GPU nya cuma di 81,5 derajat celcius jadi ini oke dan berikut adalah grafik perbandingan 3D Mark 5 Strike laptop ini dibandingkan dengan beberapa laptop yang sudah pernah kita uji sebelumnya dan untuk pengujian game realnya kayak gini game pertama Dota 2 dengan setting resolusi di Full HD 1920x1080 dan setting grafiknya kita buat di rata kanan full render kita bisa dapatkan di kisaran 170an fps kenceng banget CSGO dengan setting resolusi tetap di Full HD dan grafiknya kita buat di High yang paling bentuk kita bisa dapatkan di kisaran 250an ya 220an lah sampai kalau scene nya kayak tadi pas mati gitu bisa tebus sampai 300an fps gak ada kandala sih untuk game satu ini apalagi untuk layan yang sudah 144Hz cocok banget buat main game fps dengan sangat smooth dan lancar Valorant Full HD Die High kita bisa dapatkan di kisaran 230an sampai 250an fps untuk load dari CPU nya di 20an persen sedangkan load GPU nya di 40an persen suhu nya GPU nya masih stabil banget di 70an derajat sementara untuk CPU dia agak tinggi yaitu di 80an sampai 90an derajat celcius sekarang masuk game AAA kita mulai dari Far Cry 6 dengan setting resolusi nya di Full HD dan grafiknya bisa dapat di Ultra kita bisa dapatkan di kisaran 70an fps dan ini tuh lancar banget dan grafiknya keliatan bagus banget juga kita coba kalau agak rusuh dikit ya ya bahkan sekarang tembus di ya tadi tembus sempet tembus di 80an fps walaupun dengan serusuk ini banyak tembak-tembakan dan ledakan dia tetap ada di atas 70an fps dan ini artinya lancar banget sih terakhir untuk game AAA yaitu Assassin's Creed Valhalla untuk settingan grafik ada di Ultra High dan settingan resolusi nya kita tetap di Full HD kita bisa dapatkan di kisaran 70an sampai 80an fps sekali lagi ini kencang banget dan untuk load GPU sendiri walaupun dia udah di kisaran 90an persen ya tapi suhunya itu masih tetap cukup adem ada di 70an derajat celcius si hampirnya tuh 80 cuman masih tergolong cukup adem lah ini untuk jalanin game AAA dan ketika dibongkar kalian bisa mendapatkan opsi upgrade yang lengkap dimana RAM nya dua-dua terpasang pada slot SODIMM sementara ada satu slot M.2 yang kosong untuk kalian bisa upgrade SSD ke kapasitas yang lebih besar lagi dan lengkapnya kayak gini untuk performans keseluruhan puas banget dan kita bisa berikan skor 8 poin untuk pengujian daya dan baterai kita menggunakan PCMark 10 Modern Office lalu mode laptop ada di balance wifi kita matikan tingkat kecaraan layar di 50% serta backlink keyboard juga kita matikan dan kita dapatkan waktu di 3 jam 41 menit artinya untuk konsumsi daya masih cukup boros sayang sekali tapi kita masih bisa mengaklumi karena dia sudah menggunakan Windows 11 dan juga dibekali dengan RTX 3060 apalagi dayanya tuh di 100 wattan jadi tentu saja mengonsumsi daya yang cukup besar jadi untuk skor daya dan baterai kita cuma bisa berikan skor di 7 poin kesimpulannya nih laptop yang udah terjamin banget soal kencengnya tapi di beberapa sektor kita mengharapkan perbaikan dari MSI mulai dari desain keseluruhannya yang harusnya bisa digarap lebih bagus lagi karena sekarang katana ini udah ada di harga 20 jutaan selanjutnya untuk layar port dan fitur juga bisa di update supaya jadi lebih fresh dan juga bisa bersaing kompetitif dengan laptop gaming dari brand lain dengan harga yang serupa baterainya juga bisa di improve lagi supaya dia bisa jadi pilihan juga untuk para pekerja baik itu yang ada di industri kreatif ataupun bidang lainnya yang butuh performa yang tangguh juga terakhir laptop ini cocok untuk siapa? ya kalau kita bilang sekarang ini tentunya cocok buat gamer dan sebenarnya kalau kalian pakai buat kerja juga bisa tapi kalian harus siap bawa-bawa laptop plus jarjanya yang ya lumayan berat ini jadi untuk total skornya setelah kita tambah dan kita bagi 5 kita dapatkan skor di 7,3 poin segitu aja review kita kali ini terima kasih buat kalian semua yang udah menonton jangan lupa like dan juga subscribe untuk membantu channel kita lebih berkembang lagi dan kalau kalian punya pertanyaan atau ingin berdiskusi bilanjut silahkan tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah semua link sosial media kita juga tersedia di kolom deskripsi silahkan kalian cek karena disana bakal ada info menarik yang kita update setiap harinya dan untuk kalian yang udah pengen banget untuk beli MSI GF66 ini ataupun laptop lainnya dan juga peripheral silahkan kunjungi toko kita ada di Jalan Majahit Pajahitan nomor 6 Malang cabang kita ada di Mall Olympic Garden tepatnya di area sebelah food court lalu kita juga tersedia di e-commerce ada di Tokopedia, Shopee, Blibli, dan juga JDID silahkan kalian kunjungi dan terakhir untuk event TikTok dan Pest Challenge ini kurang lebih masih ada seminggu lagi untuk info lengkapnya bisa dilihat di slide berikut segitu aja, saya Chris Tobar see you on the next video sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax